Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun anda semua berada Apakah anda baru saja mengalami kedutan di kepala anda bisa di kepala kiri ataupun kanan dan anda ingin tahu apakah arti dan maknanya Jika jawabannya iya, anda berada di video yang tepat karena di kesempatan kali ini kita akan berbagi arti kedutan di kepala kanan dan kiri Leluhur kita mempercayai kedutan merupakan salah satu tanda-tanda alam yang terjadi pada bagian tubuh kita sendiri karena itulah mereka telah mencatat arti dan makna kedutan di dalam perimbun Jawa dengan harapan telah akan bermanfaat untuk anak cucunya seperti kita-kita sekarang ini yang ternyata memang benar masih seringkali menjadikan perimbun Jawa sebagai salah satu pertimbangan untuk mencari arti dan makna kedutan ataupun keperluan-keperluan yang lain Lalu apakah artinya ketika kita mengalami kedutan di kepala kita Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, kedutan di ubun-ubun kepala Kedutan di titik ini merupakan suatu pertanda yang baik Siapapun yang mengalaminya dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup Kebahagiaan hidup ini bisa berarti akan ada kejadian yang menyenangkan Atau mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi Atau bisa juga akan adanya rezeki yang kita dapatkan sehingga kita merasa senang dan bahagia Lalu selanjutnya yang kedua Kedutan di kepala sebelah kanan Kedutan di titik ini merupakan suatu isarat peringatan Siapapun yang mengalaminya ada potensi untuk jatuh sakit Jadi, jika Anda mengalami kedutan di kepala kanan maka Anda harus segera melakukan sesuatu supaya terhindar dari potensi jatuh sakit Seperti segera minum vitamin berolahraga atau menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merugikan kesehatan diri sendiri Lalu selanjutnya yang ketiga Kedutan di kepala sebelah kiri Ternyata ini merupakan suatu pertanda yang baik yang artinya akan mendapatkan kemuliaan hidup Orang yang mengalami kedutan di kepala sebelah kiri seringkali setelah itu dia akan lebih dihormati atau dihargai oleh orang lain Hal ini bisa terjadi karena entah itu dia mendapatkan suatu prestasi atau mungkin dia melakukan suatu kebaikan atau kejadian-kejadian lain yang menyebabkan orang lain akan lebih menghargai dan menghormatinya Lalu selanjutnya yang keempat Kedutan di kepala bagian belakang Kanan dan kiri sama saja Orang yang mengalami kedutan di titik ini merupakan suatu pertanda yang baik yang artinya dia akan dicintai atau dihargai oleh orang kaya atau mungkin orang yang dihormatinya Orang yang mengalami kedutan di kepala bagian belakang seringkali setelah itu dia mendapatkan pujian atau sanjungan dari seseorang atau bisa juga mendapatkan penghargaan yang bisa berupa keuangan ataupun harta benda yang lain dari orang-orang yang dihormatinya Lalu selanjutnya yang kelima Kedutan di seluruh kepala Kedutan di titik ini menurut Rimun Jawa seseorang akan melihat sesuatu keanehan di dalam hidupnya Bisa kejadian yang tidak sewajarnya ataupun kejadian yang tidak pernah dia temui Menurut Rimun Jawa Kedutan di seluruh kepala juga menandakan acal seseorang akan segera datang Namun untuk yang hal ini masalah umur atau acal seseorang kita serahkan saja kepada Allah SWT Semoga informasi ini bermanfaat untuk banjirkan semua Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Salam budaya untuk kawan-kawan senyusantara dimanapun Anda semua berada